Korban Gempa Cianjur mengemis lantaran bantuan logistik tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal itu disampaikan Koordinator Posko Pengusian Desa Gasol, Ujang Wandi, 43 tahun, pada hari Selasa 29 November 2022. Para pengusian itu mengemis di sepanjang jalan desa Gasol dan Mangun Ngerta, Cugedang, Jawa Barat. Pengusian di desa Nagra Cianjur juga mengemis di sepanjang jalan desa mereka. Dikutip dari Tribunews.com, tidak hanya bapak-bapak yang mengemis, melainkan ibu dan anak pun ikut serta dalam hal itu. Bahkan ada seorang ibu yang mengemis sambil menggendong bayinya. Terlihat warga tersebut mengemis menggunakan jaring yang bertangkai karena mempermudah menerima uang dari pengendara. Selain itu, ada juga yang menggunakan gayung panjang, topi, serta kardus. Bahkan ada yang menggunakan panci bertangkai sebab mempermudah untuk menerima uang. Warga tersebut tidak ada yang mengemis sendirian lataran mereka saling berkelompok, 7-10 orang. Ujang Wadi mengatakan, para pengusian tersebut terpaksa meminta sumbangan. Pasalnya, semua bantuan yang datang tidak dapat memiliki kebutuhan mereka sehari-hari. Ujang menjelaskan warga kekurangan bantuan telur dan makanan yang tidak instan. Bukannya warga tidak bersyukur diberi bantuan tersebut, namun kalau setiap hari memakan mie instan, mereka takut akan bermasalah ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.